Mungkin kalian tahu jom, Nvidia GeForce itu keren banget buat nge-game. Bener kan? Dan disini, gue nemu ekstensi kode buat aplikasi GLTools. Jadi, gimana rasanya setting GLTools pake ekstensi Nvidia GeForce? Ya jom, gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja dan masih dimudahkan udutnya jom. Nah, seperti biasa, konten hari ini masih ditemenin sama Mimin Ojan. Ya, emang selalu sama Mimin Ojan. Jadi, disini Bang Ojan nemu kode ekstensi Nvidia GeForce. Ya mungkin kode ini bisa kita terapkan di aplikasi GLTools. Lah, emang bisa Bang? Nvidia kan buat komputer. Ya, makanya itu jom, konten-konten di channel ini mah aneh-aneh. Gak akan kalian temuin di channel lain jom. Jadi, gak ada salahnya di isu break dulu biar hidup kalian itu makin aneh. Oke, jadi ini sekalian menjawab dari beberapa pertanyaan pasukan sabun yang selalu penasaran jom. Settingan GLTools yang Bang Ojan pake. Lagian, apa yang harus dipenasarin ya? Jadi ini ya, kalau misalkan Bang Ojan setting aplikasi GLTools, pasti pake fake GPU Nvidia GeForce. Nah, kenapa Bang Ojan selalu pake Nvidia GeForce? Ya mungkin kalian udah gak asing lagi ya sama tablet yang bernama iPad. Dan kalian mungkin tau gimana rasanya main game di tablet iPad. Nah, sedangkan GPU yang dipake iPad series adalah Nvidia GeForce. Jadi, Bang Ojan itu selalu pake fake Nvidia GeForce. Terpengen dapet fps yang tinggi jom. Dan kebetulan di sini Bang Ojan dapet ekstensinya yang bisa kalian coba. Dan Bang Ojan juga udah nyoba. Dan ini nyaman banget jom. Nah, ini adalah tes gameplay Genshin Impaca karata tanah 6969 fps. Sebelum Bang Ojan setting aplikasi GLTools menggunakan Nvidia GeForce. Jadi, fpsnya itu selalu setak di angka 45 fps. Carang banget yang namanya naik ke angka 55 atau 60 fps. Dan kalau misalkan lagi ulti ataupun lagi burst, sekarang itu turun ke angka 30 fps jom. Ini bener-bener kocak banget. Gimana cara pasangnya? Oke, langsung aja kita unggah jom. Nah, kalian download aja filenya yang ada di kolom deskripsi. Sudah bawa Ojan siapin secara gratis. Jadi, nama filenya itu adalah Nvidia GeForce. Nah, kita download aja seperti biasa sampai selesai. Oke, kalau misalkan sudah selesai, sekarang langsung aja kita cari filenya. Nah, filenya itu berbentuk file zip. Jadi, kita harus ekstrak terlebih dahulu. Kita ekstrak aja seperti biasa. Kemudian, kita buka foldernya. Jadi, di dalam itu cuma ada satu file aja jom. Nah, kalau misalkan kita buka menggunakan text editor. Nah, di sini sudah Bang Ojan rapihin. Jadi, tinggal di copy paste aja. Oke, sekarang kita balik lagi ke aplikasinya. Dan usahakan di sini kalian sudah memasang aplikasi Geltools. Kita cari gamenya. Kemudian, kita aktifkan di bagian atas. Kemudian, kita geser ke bawah. Kita centang ke tiga fitur ini. Kemudian, kita pilih fake GPU. Nah, di sini kalian pilih Tegra 2, Tegra 3, ataupun Tegra 4. Kalau misalkan chipset HP Android kalian high-end, kalian pilih yang Tegra 4. Tapi, kalau misalkan kentang, pilih yang Tegra 2 ataupun Tegra 3. Nah, kalian ubah CPU-nya menjadi 8. Dan RAM-nya juga menjadi 8. Oke, selanjutnya kita geser lagi ke bawah. Nah, di bawah itu ada beberapa fitur yang bisa kita ubah. Nah, pertama kita balik lagi ke filenya. Nah, di sini ada beberapa baris ya. Baris yang pertama adalah versi Open GLS. Nah, jadi cukup kita copy-paste saja di bagian kodenya. Kita copy. Kemudian, kita balik lagi ke aplikasi Geltools. Kita cari barisan versi Open GLS. Nah, ini kita hapus. Kemudian, kita pastikan kode yang tadi ada di dalam script. Oke, nah selanjutnya kita balik lagi ke filenya. Dan kita pilih yang barisan kedua. Yaitu versi Rendering. Nah, kita copy. Kemudian, kita balik lagi ke aplikasinya. Kita pilih versi Rendering. Nah, di sini kita hapus. Kemudian, kita pastikan kode yang baru. Nah, jadi kode-kode itu tinggal kalian copy-paste saja ke aplikasi Geltools. Tapi, harus kalian isi sesuai dengan fitur yang ada di aplikasi Geltools-nya. Jadi, jangan asal campelang. Lalu isi-isi ujung-ujungnya malah error. Oh iya, file ekstensi ini bukan bikin HP kentang kalian ngedadak jadi HP flagship dapat 120 fps. Enggak, jom. Tapi, file ekstensi ini bikin si grafik itu jauh lebih padat. Dan si efeknya itu lebih keluar. Nah, di situlah kalian bisa dapat fps yang jauh lebih tinggi. Jadi, lebih ke kesimpulannya ya, file ekstensi ini malah bikin GPU semakin berat. Tapi, dapat fps tinggi. Ini dari kesimpulan Bang Ojan ya, sebelum dan sesudah menggunakan file ekstensi. Kalau misalkan menurut Bang Ojan pribadi, lebih enak setelah menggunakan file ekstensinya, jom. Bang Ojan jarang banget yang namanya ngalamin fps drop sampai ke angka 30 fps. Ya, meskipun emang kadang-kadang Bang Ojan dapat 40 fps. Kalau misalkan pas grafiknya itu emang benar-benar keluar. Terus, satu layar itu penuh sama yang namanya efek. Nah, itu biasanya suka ngedrop sampai ke angka 45 fps. Cuma, lebih keseringnya Bang Ojan dapat 55 fps. Kadang, 53 fps. Ya, intinya sih, fps yang Bang Ojan dapat itu jauh lebih stabil. Dan segerakan karakternya itu kayak lebih cepat aja. Nah, kalau misalkan kalian ingin mencoba, silahkan kalian download aja file-nya di kolom deskripsi. Pokoknya gratis. Thank you yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.